Intro Jumpa lagi di otomotif edukasi channel Di video kali ini kami akan membahas tentang SST Atau Special Service Tools Yaitu alat-alat khusus yang digunakan pada bengkel otomotif Silahkan simak video ini hingga habis Agar kalian mendapatkan informasinya secara lengkap Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan bunyikan lonceng Agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami Service Special Tools atau SST adalah alat bantu yang digunakan Dalam proses perbaikan atau perawatan kendaraan yang tidak bisa dilakukan oleh kunci-kunci biasa Atau hands tool pada umumnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya Sehingga diperlukan kunci khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut Dengan menggunakan SST, pekerjaan servis kendaraan di bengkel dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan efisien tanpa merusak bagian-bagian yang dikerjakan Pemilihan SST dalam kerja servis kendaraan di bengkel sangat ditentukan oleh jenis kendaraan dan model serta spesifikasi kendaraannya Terdapat berbagai macam Service Special Tools atau SST yang digunakan untuk proses perbaikan dan perawatan kendaraan Untuk lebih jelasnya, berikut akan kami bahas tentang jenis Special Service Tools atau SST 1. Bearing Puller Attachment Adalah salah satu jenis Service Special Tools yang diciptakan untuk melepas bantalan pada posisi yang sulit dijangkau oleh puller biasa Bearing Puller Attachment terdiri dari dua bagian yang dihubungkan oleh dua baut Kemudian bagian ini memiliki bentuk setengah lingkaran dengan bagian tengahnya dibuat lebih tipis Bagian pinggir yang tipis ini dipasang di bawah bearing dan diatur peletakannya oleh dua baut Setiap bagian memiliki lubang yang digunakan untuk memasang push puller Cara penggunaan, cukup keraskan bearing splitter hingga mendesak bearing Kemudian tinggal putar batang pemutar hingga bearing terangkat dan terlepas dari tempatnya Dengan begitu, maka bearing atau bantalan akan mudah terlepas dari dudukannya 2. Oil Seal Puller Adalah salah satu jenis Service Special Tools yang berfungsi untuk melepas berapat oli pada komponen-komponen seperti transmisi, kaki-kaki, dan lain sebagainya Bentuknya seperti palu yang mempunyai ujung lancip dan melengkung Bentuk ujung yang lancip ini dapat dengan mudah digunakan untuk mencongkel sil oli yang letaknya agak ke dalam Jadi penggunaannya tinggal kita letakkan pada bagian atau sil oli yang akan kita lepas Kemudian kita tarik atau kita congkel Sampai bagian sil oli terlepas 3. Bearing Cup Puller atau disebut juga dengan Pilot Bearing Puller Adalah salah satu jenis Service Special Tools yang digunakan untuk melepas bantalan atau bearing yang terpasang pada area silindris Atau dari lubang dan di tempat dengan ruang terbatas di mana puller lain tidak dapat digunakan Bearing Cup Puller melepaskan part atau bantalan yang telah ditekan dalam posisinya Cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan kaki-kaki ke silindris tempat bantalan Kemudian ditarik tuasnya hingga bantalan terlepas 4. Universal Puller Universal Puller adalah salah satu jenis Service Special Tools yang berfungsi untuk mempermudah pelepasan atau pemasangan komponen tanpa adanya proses pemukulan atau penekanan yang tidak merata Universal Puller digunakan dengan cara menarik komponen atau part yang akan dilepas Setiap kaki-kaki dari Universal Puller diletakkan di setiap sisi komponen sehingga penekanan merata Universal Puller biasanya terdiri dari 2 kaki dan 3 kaki atau arem Setiap kaki dari Universal Puller dihubungkan ke baut tengah Cara penggunaannya Kaki-kaki ini dipasangkan pada sisi komponen yang akan dilepas Baut tengah diputar menggunakan kunci ring seperti mengenjangkan baut seperti biasanya Semakin ke dalam baut masuk maka komponen akan semakin tertarik sehingga akan terlepas 5. Clutch Lignin Tool adalah salah satu jenis Service Special Tools yang digunakan untuk meluruskan atau memposisikan kanvas kopling agar benar-benar di tengah sebelum baut plat penekan dikencangkan Hal ini dilakukan agar proses pemasangan transmisi atau input shaft transmisi mudah masuk ke dalam clutch disk secara mudah Cara penggunaannya yaitu dengan memasukkan clutch Lignin Tool ke lubang poros input transmisi Setelah itu baru melakukan pengencangan baut plat penekan sehingga posisikan kanvas kopling center atau berada tepat di tengah 6. Sliding Hammer adalah salah satu jenis Service Special Tools yang digunakan untuk membuka atau melepas part yang telah ditekan ke dalam lubang Sliding hammer dibutuhkan jika tidak ada permukaan yang bisa digunakan untuk penekan balik Hammer memberikan gaya yang dibutuhkan untuk menarik part keluar dari lubang Sliding hammer tersedia dalam banyak ukuran Pengelompokan ukuran sesuai dengan bobot hammer dan panjang shaft Panjang puller standar adalah 750 mm Dan bobot hammer adalah 1,125 hingga 2,25 kg Sliding hammer umumnya berbentuk palu yang diletakkan di bagian tengah sebuah batang besi panjang Di mana palu tersebut dapat bergeser Palu ditumbukkan ke satu titik tertentu pada batang geser tersebut Sehingga daya tumbuk bisa digunakan untuk menarik bagian ujung lainnya yang dipasang pada komponen kendaraan yang akan dilepas 7. Ring compressor Adalah salah satu jenis servis special tools yang berfungsi untuk menekan ring piston pada saat pemasangan agar mudah masuk ke dalam silinder Ring compressor dibuat dalam berbagai ukuran Terbuat dari plat yang dibentuk silindris dan dapat disetel ukurannya disesuaikan dengan ukuran piston karena dilengkapi dengan penyetel Penyetelnya biasanya menggunakan kunci L Cara menggunakan ring compressor Perbesar diameter piston ring compressor dengan cara mengendorkan baut penekan dengan menggunakan kunci L yang umumnya juga disediakan bersama piston ring compressor Kemudian Masukkan piston beserta ring ke dalam piston ring compressor Lalu Kencangkan baut penekan dengan kunci L Sehingga ring piston akan tertekan oleh piston ring compressor Masuk ke dalam slot ring piston Lalu Lalu Masukkan piston beserta ring compressor ke dalam silinder blok Kemudian Pukul piston perlahan dengan palu karet agar piston bisa masuk dengan sempurna ke dalam silinder blok mesin 8. Piston Ring Clear Atau Tang Ring Torak Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang digunakan untuk melepas dan memasang ring piston dengan mudah Dan agar tidak mengalami kerusakan pada piston ataupun pada ring piston Cara Penggunaan Tang Ring Torak Masukkan ring piston ke bagian ujung piston ring clear dengan celah piston berada pada bagian dalam Setelah itu tekan gagang atau handle sampai ring piston melebar Tahan Kemudian Masukkan ring piston ke dalam torak 9. Foul Spring Compressor Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk memasang dan melepas pengunci katuk pada tupper Tanpa alat ini Sangat sulit untuk melepas ataupun memasang katuk pada kepala silinder Alat ini sangat mempermudah proses pemasangan katuk terutama pengunci valve spring yang terkadang sulit masuk Cara Penggunaan Valve Spring Compressor Posisikan bagian tangkai yang diam untuk menahan valve agar tidak bergeser ketika pegas ditekan Setel bagian tangkai yang dapat bergerak sesuaikan dengan kebutuhan agar spring dapat tertekan secara sempurna Penyetelan dapat dilakukan dengan cara memutar penyetel untuk memajukan dan memundurkan posisi dari ujung tangkai Kemudian menekan bagian valve spring compressor sehingga spring dapat tertekan dan kotor pin dapat dengan mudah dilepas ataupun dipasang 10. Coil Spring Compressor Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk menekan pegas coil shock absorber sehingga mempermudah untuk melepas dan memasang komponen tersebut Coil Spring Compressor juga bertujuan sebagai pengaman dari spring agar tidak meloncat ketika komponen suspensi lain dilepas Cara penggunaan Coil Spring Compressor yaitu dengan memasang pengalit pada bagian pegas suspensi kemudian mengencangkan baut sampai pegas suspensi sedikit tertekan Penekanan ini akan memperpendek pegas dan menghilangkan gaya tekan terhadap shock absorber sehingga dapat dilakukan pembongkaran dan pemasangan shock absorber dengan mudah 11. Oil Filter Remover Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk melepas dan memasang filter oli atau filter lainnya yang berbentuk tampung ataupun silindris Oil filter tersedia dalam berbagai bentuk, penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis kendaraan Dan juga pada bentuk oil filter kendaraan tersebut 12. Compression Tester Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk mengukur tekanan kompresi silinder Manometer pada compression tester berfungsi untuk menunjukkan besar tekanan kompresi silinder ketika dilakukan pengukuran Di dalam manometer terdapat jarum penunjuk dan skala tekanan kompresi dalam beberapa satuan ukuran Cara menggunakan compression tester Pertama, lepaskan busi dari rumahnya, kemudian masukkan ujung selang compression tester pada rumah busi Stutter mesin beberapa saat sampai mesin berputar 200 RPM Lalu baca besar skala tekanan kompresi pada manometer 13. Diesel Injector Tester Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk mengetahui tekanan penyemprotan nozzle Kebocoran nozzle dan bentuk penyemprotan dari nozzle tersebut Tujuan pengecekan ini adalah untuk mengetahui berapa tekanan yang dibutuhkan agar injektor dapat mengabut Injektor yang mengabut pada tekanan rendah akan membuat pengabutan menjadi tidak baik Cara penggunaan diesel injektor tester Pasang injektor pada pipa dari pompa injektor tester Pastikan solar terisi pada tangki pompa injektor tester Tekan tuas pompa injektor tester dan baca skala penunjukan tekanan yang ada pada pressure kick Jika hasil penekanan tidak sesuai dengan standar tekanan injektor Maka lakukan penyetelan dengan cara menambahkan SIM ke dalam injektor Atau menyetel baut penyetel injektornya sampai didapat tekanan yang standar 14. Ball Join Separator Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk melepas ball join dari dudukannya Tracker ball join diperlukan karena hubungan antara ball join dan dudukannya berbentuk tirus Sehingga saat dikencangkan oleh mur penguncinya bagian batang tirus menjadi sangat erat terhadap dudukannya Jika tidak menggunakan tracker ball join maka dibutuhkan getaran dengan jalan memukul-mukul dudukan ball join agar ball join lepas Hal ini dapat merusak atau merubah bentuk dari ball join 15. Disc Brake Piston Compressor Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk menekan piston kaliper untuk mempermudah pemasangan kanvas rem Atau dapat juga digunakan untuk memasang piston disc brake saat mengganti seal piston Disc brake piston kompresor akan menekan piston rem agar kembali ke posisi awal atau tidak menekan kanvas sehingga kanvas baru dapat dengan mudah dipasang 16. Screw Extractor Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang digunakan untuk membantu mengeluarkan baut yang patah terutama patah di dalam lubang Cara menggunakan screw extractor Bor baut yang patah Sebaiknya lubang bor tepat di tengah diameter baut Pilih screw extractor yang sesuai dengan lubang bor tadi Setelah itu masukkan pahat screw extractor ke lubang dan pukul perlahan dengan palu sehingga ulir screw extractor mencengkram lubang baut yang patah Pastikan cengkraman pahat screw extractor sudah terpasang dengan kuat Putarlah perlahan pahat screw extractor dengan tap handle ke arah berlawanan jarum jam 17. Magnetic Pickup Tool Telescopic Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang digunakan untuk mengangkat benda-benda kecil seperti screw, nut, dan bolt yang jatuh ke tempat yang sulit dijangkau Magnetic assembly ini juga digunakan untuk mencegah kehilangan fastener kecil ketika bekerja di area sempit Dengan menempatkan didekatkan sehingga ketika jatuh akan tertarik ke arahnya Alat ini terdiri dari magnet silindris berdiameter 12 mm dengan panjang 90 mm yang dihubungkan dengan handle teleskopik Panjang handle dapat diatur dari 400 mm hingga 650 mm Magnet terpasang pada handle dengan screw berfungsi sebagai pivot point 18. Adjustable C Spanner Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut Silinder road head pada hidrolik silinder Sprocket retaining nut pada beberapa mesin dan sebagainya Alat ini memiliki dua bagian yaitu handle dan jauh Jauh memiliki serangkaian lubang yang memungkinkan spanner untuk diatur Sebuah nut dan bolt berfungsi sebagai pivot point diantara handle dan jauh yang dapat dilepas dan dipasang dalam lubang jauh yang berbeda untuk mengubah ukuran spanner 19. Clamp G Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi seperti ragum Yaitu untuk menjepit atau menahan benda kerja agar tidak bergeser ketika akan dilakukan sebuah perlakuan Clamp G memiliki ukuran yang berbeda-beda dari 25 mm hingga lebih dari 300 mm Bentuknya yang mirip dengan huruf G sehingga dinamakan clamp G Terbuat dari baja tuang atau tempa Skru pengencang terdapat pada bagian ujung clamp body Dan dapat diputar untuk melonggarkan atau mengencangkan benda-benda yang dijepit antara skru dan bidang rata di ujung clamp body lainnya Bagian kecil dan rata pada ujung skru pengencang mencegah agar benda yang dijepit tidak rusak 20. Camshaft Lock Holder Adalah salah satu jenis servis spesial tools yang berfungsi untuk menahan camshaft agar tidak berputar ketika dilakukan proses pelepasan atau pengencangan baut Dengan begitu, camshaft sprocket akan lebih mudah dipasang dan dilepas tanpa adanya gerakan yang dapat merubah posisi timing mesin Demikian penjelasan tentang beberapa jenis servis spesial tools yang digunakan di bengkel otomotif Untuk kurang lebihnya silahkan berikan komentar kalian Terima kasih sudah mampir di channel kami Agar channel ini semakin berkembang, berikan dukungan kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum